Pil pembangkit semangat mistik tingkat rendah Beri aku 5 botol pil mistik tingkat rendah Seorang murid sekte dalam sekte Cloud Rishing mengeluarkan 5 batu dewa peleburan dan menyerahkannya kepada penjaga toko Penjaga toko tersenyum dan memberinya 5 botol porselen kecil Melihat pemandangan ini, Ningki akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang ingin memasuki tanah terlarang tulang kering Sebotol pil peningkatan spiritual mistik tingkat rendah akan berisi setidaknya 10 pil, bukan? Selama itu adalah batu dewa peleburan, murid sekte Cloud Rishing ini pasti tidak membeli 50 pil pemeliharaan roh mistik tingkat rendah untuk binatang iblisnya Selama dia kembali ke Cloud Rishing sek dan menjualnya, pil budidaya spiritual mistik bawah akan bernilai setidaknya 100 kristal spiritual rendah 50 pil bernilai 5000 kristal spiritual rendah Apakah lebih mudah untuk mendapatkan 5 batu ilahi spiritual di tanah terlarang tulang kering atau 5000 kristal spiritual rendah di tanah Dongsuan? Berdasarkan harga naga kelelawar iblis, Ningki yakin yang pertama lebih mudah Setelah beberapa pengamatan, Ningki memiliki tujuan dalam pikirannya Dia meninggalkan miriat hall dan kembali ke penginapan untuk mencari kamar Pikiran Ningki tenggelam dalam mall pembantaian naga Formula pil tahap 5, pil peningkatan roh tahap mendalam tingkat rendah, harga 10.000 koin pembunuh naga Pembelian Setelah koin pembunuh naga miliknya dikurangi 10.000, metode untuk menyempurnakan pil pembangkit roh tingkat mistik tingkat rendah langsung muncul di benaknya Masih ada satu lagi jenis rumput roh yang harus dimurnikan, dan itu sebenarnya membutuhkan sari darah naga pangkat 6 Berbeda dari pil pemelihara roh tingkat kuning, pil pemelihara roh mendalam tingkat rendah memerlukan setetes esensi darah naga tingkat 6 sebagai primer Ningki tidak memilikinya saat ini Ningki meninggalkan penginapan sekali lagi Kali ini, dia tidak memilih untuk memasuki hall of all things Bagaimanapun, Liu Hui adalah seseorang yang tahu cara menawar Jadi, Ningki pergi ke toko barang umum tidak jauh dari hall of all things Kualitas barang yang dijual di sini lebih rendah dari miriat hall Misalnya, pil pembangkit semangat, yang tertinggi terjual hanya peringkat kuning kelas atas Tuan, apa yang ingin Anda beli? Ketika satu-satunya penjaga toko melihat Ningki, dia segera melangkah maju dan berkata dengan sopan Penjaga toko, apakah Anda menerima pil pembangkit roh tingkat kuning kelas atas? Ningki bertanya sambil tersenyum Ketika penjaga toko melihat Ningki ada di sini untuk menjual sesuatu, antusiasmenya langsung menurun Dia memaksakan senyum dan berkata, tentu saja saya akan mengambilnya Namun, harganya akan 20% lebih rendah dari harga pasar Lagi pula, saya juga perlu mendapat untung Namun, ada satu hal lagi Satu atau dua, saya tidak akan melakukan bisnis seperti ini Tentu saja bukan hanya satu atau dua Saya khawatir Anda tidak akan bisa mengumpulkan semuanya Ningki tersenyum percaya diri Di tas penyimpanannya, masih ada lebih dari 18.000 pil budidaya roh kelas kuning Oh, mendengar Ningki mengatakan ini, manajer langsung tertarik Tuan muda, berapa banyak pil pembina roh peringkat kuning kelas atas yang Anda miliki? Saya tidak akan menolak siapapun Berapa harganya? Ningki tersenyum tipis Penjaga toko memutar matanya dan berkata dengan suara rendah 130 pil pemelihara roh peringkat kuning kelas atas Saya akan membelinya dengan harga tinggi satu batu pemurnian dewa He he, dengan harga segini, sebaiknya aku tidak menjualnya Ningki mencibir Dia bilang hanya akan turun 20%, tapi sekarang setidaknya 30% lebih rendah Penjaga toko ini berpikir bahwa dia memiliki pil pembangkit roh tingkat kuning berkualitas tinggi dalam jumlah besar dan dengan sengaja menurunkan harganya Masih ada ruang untuk berdiskusi Bagaimana kalau begini, Tuan muda, kita langsung cocok pada pandangan pertama Bagaimana kalau 125% pandangan cerdas melintas di mata penjaga toko Aku tidak akan bertele-tele denganmu Aku punya 18.110 setara dengan satu batu pemurnian dewa Jika kamu menginginkannya, ambillah Jika tidak, aku akan menjualnya ke Miriat Hall Ningki berkata dengan lemah 18.000 Ada sedikit keterkejutan di mata penjaga toko Kemudian, dia segera menghitung dalam hatinya dan menyadari bahwa keuntungan dari transaksi ini adalah sekitar 17 hingga 18 batu pemurnian dewa Ini bukanlah keuntungan yang rendah Jika dia menjualnya, dia akan mendapatkan lebih dari 10 batu pemurnian dewa Itu setara dengan tubuh lebih dari 10 naga peringkat 6 Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu 160 batu pemurnian dewa Aku akan mendapat 20 Jika Tuan Muda bisa menerimanya, aku bisa memberimu batu pemurnian dewa sekarang Kata penjaga toko dengan wajah penuh tekat Sepertinya jika Ningki terus menawar, dia tidak akan melakukan transaksi ini Kesepakatan Ningki tersenyum Tuan Muda adalah orang yang jujur Penjaga toko itu tertawa keras Kemudian, dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, keduanya menyelesaikan transaksi Setelah Ningki menghitung jumlah batu dewa spiritual, dia menganggup puas 160 batu dewa spiritual setara dengan 16 ribu koin pembunuh naga Sedangkan yang dibayar Ningki hanyalah 18 ribu pil budidaya roh peringkat kuning kelas atas Ningki mendapat banyak keuntungan dari perbedaan harga Tuan Muda, jika Anda memiliki urusan seperti itu di masa depan, ingatlah untuk mencari saya Penjaga toko menyimpan pil pembangkit semangat dan tersenyum pada Ningki Jangan khawatir, penjaga toko Apakah kamu memiliki esensi darah naga peringkat 6 di sini? Ningki tersenyum Saya bersedia Mata penjaga toko berbinar Tuan Muda, berapa yang Anda inginkan? Saya memiliki esensi darah naga peringkat 6 di sini Itu murni dan murah Satu batu pemurnian dewa dapat membeli 100 tetes 100 tetes Ningki sedikit mengernyit Seluruh tubuh ras naga tingkat 6 mungkin memiliki 100 tetes darah esensi Namun seluruh tubuh naga kelelawar iblis hanya bernilai sepotong batu dewa peleburan Sekarang, 100 tetes darah esensi akan dijual seharga satu potong Tuan Muda, kami para pedagang pasti harus mendapatkan sejumlah uang Saya membeli kembali tubuh naga peringkat 6 dengan satu batu pemurnian dewa Setelah beberapa proses, saya hanya dapat memperoleh keuntungan dua kali lipat jika saya menjualnya Penjaga toko tersenyum Baiklah, beri aku 1000 tetes Ningki mengangguk Baiklah Kali ini, dia mendapat untung 5 batu pemurnian dewa lagi Wajah penjaga toko itu penuh dengan senyuman Setelah membeli esensi darah naga Ningki kembali ke penginapan dan membeli tempat pelatihan budidaya tingkat rendah selama sehari Di tempat latihan, dia menghitung ramuan roh di tas luar angkasanya satu per satu Dan akhirnya membuat 1000 set pil pembangkit roh mistik tingkat rendah Api karma naga pemakan langsung muncul dari telapak tangannya Dan cairan pil berubah di telapak tangannya Tiga napas kemudian, cairan pil itu meledak Penyempurnaan pil gagal Ningki tidak berkecil hati dan terus menyempurnakan Setelah gagal dalam lebih dari 100 pil Dia secara bertahap memahami teknik dan kekuatan untuk menyempurnakan pil pembangkit roh tingkat rendah yang mistik Namun, waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil peningkatan roh tingkat rendah mistik yang telah selesai adalah 4 hingga 5 kali lebih lama daripada pil peningkatan roh tingkat tinggi tingkat kuning Untungnya, dia memiliki buku ajaib raja dan untuk meningkatkan kecepatan pemurniannya sebanyak 6 kali lipat Ningki pada dasarnya bisa memurnikan 4 pil sehari Setelah tinggal di tempat latihan tingkat rendah selama 3 bulan Ningki telah menyempurnakan 300 pil pembangkit roh mistik tingkat rendah Yang setara dengan 30 batu pemurnian dewa dan 3.000 koin pembunuh naga Dia tidak puas dengan kecepatan ini Setelah tinggal selama 3 bulan, saya hanya mendapatkan 3.000 koin pembunuh naga Tempat latihan budidaya tingkat rendah berharga 100 koin pembunuh naga Dan esensi darah naga berharga 3 batu pemurnian dewa Yang setara dengan 300 koin pembunuh naga Menambah biaya waktu, itu tidak sepadan sama sekali Itu terlalu lambat Ningki bergumam pada dirinya sendiri Setelah waktu tempat latihan habis, dia muncul di dalam ruangan Secara kebetulan, seseorang mengetuk pintu Saudara Hua, apakah kamu di dalam? Diyun's voice sounded Ningki membuka pintu dan melihat Diyun dan dua lainnya berdiri di depan pintu Dia sedikit terkejut dan berkata, ada apa? Ayo pergi dan lakukan misinya Batu dewa roh yang kita peroleh kali ini tidak akan bertahan lama Diyun Smilet 432 Ayo, lawan aku satu lawan satu Zichan, apakah kita akan melakukan misi yang menghancurkan bumi yang kamu sebutkan sebelumnya? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu sepanjang jalan Iya Chen Zichan menganggup dan berkata, saya ingin pergi dengan lebih banyak orang Tetapi karena orang-orang itu tidak memiliki selera, saya tidak akan mengajak mereka makan daging Misi macam apa itu? Bisa mencapai tingkat yang menghancurkan bumi? Apakah sangat berbahaya? Ningki mengerutkan kening Itu memang berbahaya, tapi imbalannya berlimpah Tempat itu disebut, lembah pengumpulan naga Di permukaan, ada lapisan segel yang menyembunyikannya Orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali Kami membunuh binatang iblis yang keluar dari lembah pengumpulan naga dan memperoleh token giok Token giok ini adalah kunci untuk memasuki lembah pengumpulan naga Tidak hanya terdapat berbagai jenis binatang iblis dan naga Ada juga banyak tumbuhan roh dan buah roh Jika kita beruntung, itu akan sama dengan apa yang kita peroleh kemarin Chen Zichan berkata dengan lembut Oh, menjadi pencuri Ningki berpikir dalam hati Saudara Hua, jangan khawatir Kami telah mengamati sejak lama Setiap bulan pada hari ini, ras naga dan binatang iblis di lembah pengumpulan naga Akan keluar untuk bertarung dengan tentara bulan biru Jika waktunya tiba, lembah akan kosong dan bahayanya akan rendah Di Yun Said Jadi begitu Ningki tersenyum dan mengangguk Mereka berempat terbang sekitar setengah hari ketika sebuah titik hitam kecil muncul di langit di depan Bersembunyi Chen Zichan berteriak pelan Mereka berempat dengan cepat menemukan tempat untuk bersembunyi Mereka melihat ratusan naga dan ratusan binatang iblis terbang di atas kepala mereka Mereka menuju kota Blue Moon Di antara naga-naga ini, yang terkuat adalah peringkat delapan dan yang terendah adalah peringkat enam Adapun binatang iblis, mereka adalah peringkat tujuh Ketika mereka menghilang dari pandangan, Chen Zichan tersenyum dan berkata, ayo pergi Seharusnya tidak ada banyak naga di lembah pengumpulan naga sekarang Segera, mereka berempat sampai di depan sebuah batu besar Chen Zichan mengeluarkan token giok dari cincin kian kun miliknya dan menempelkannya pada batu besar Batuan besar tersebut mengalami perubahan yang tidak dapat dijelaskan dan berubah menjadi bola gas Ayo pergi Chen Zichan memimpin dan masuk Di kiyu berikutnya, Diyun memandang Ningki dan tersenyum Saudara Hua, jangan takut Ikuti aku Setelah Diyun masuk, Ningki mengikutinya Begitu mereka masuk, Ningki merasakan pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi jelas Mereka berempat berdiri di puncak gunung Dan sekilas, mereka bisa melihat awan dan kabut tertinggal di sekitar mereka Ada puluhan puncak gunung di dekatnya, membentuk sebuah lembah, dan di setiap puncak gunung, sepertinya ada beberapa sarang naga Dari waktu ke waktu, seekor naga raksasa akan terbang melintasi langit, dan mereka berempat buru-buru menyembunyikan diri Chen Zichan menunjuk ke sarang naga terdekat dan berkata, Ayo kesana dulu untuk melihatnya Jika kita menemukan sesuatu, kita bisa segera pergi Sarang naga setidaknya bisa memberi setiap orang puluhan hingga ratusan batu pemurnian dewa Saat mereka berempat diam-diam mendekati sarang naga Di luar, beberapa tim lainnya tiba di depan batu besar tersebut Tim-tim ini cukup terkenal di Blue Moon Town Mereka adalah tim Styx, tim Ross, dan tim pertempuran Ketiga tim berjumlah 40 hingga 50 orang Ming He, mari kita perjelas dulu Kali ini, tim tempurku dan tim Ross akan mengambil 70% jarahan Kalian akan mengambil 30% Douzan memandang Ming He dan berkata dengan dingin Bagilah secara merata Ming He berkata dengan acuh tak acuh Mawar tersenyum tipis Jika bukan karena kami, bahkan jika kamu mendapatkan token Giyok itu Kamu tidak akan tahu cara menggunakannya Jadi, kamu ambil 30% atau tersesat Setelah mendengar ini, semua anggota tim Styx mengungkapkan ekspresi kemarahan Ming He sedikit mengernyit dan melirik Ross dan Douzan Tingkat kultivasi keduanya tidak lebih rendah dari miliknya Dan mereka berdua adalah pejuang kaisar pada tahap pertama hidup dan mati Jika mereka bertarung, dia mungkin tidak akan bisa menang Memikirkan hal ini, Ming He menganggup dan berkata Baiklah, 30% memang benar Tetapi jika ada yang diam-diam menyembunyikannya Anda harus tahu konsekuensinya Jangan khawatir, tidak ada yang akan menyembunyikannya Ross dan Douzan saling berpandangan Dan senyum tipis muncul di wajah mereka Kemudian, Ross mengeluarkan token Giyok dan meletakkannya di atas batu besar Tak lama kemudian, bongkahan batu tersebut berubah menjadi awan kabut Ketiga tim masuk satu demi satu Ning Ki dan tiga lainnya menyelinap ke dalam sarang naga Hal pertama yang terlihat adalah tumpukan besar benda berkilau di sudut Semua ini adalah jenis perhiasan Barang-barang itu mempunyai nilai tertentu di dunia sekuler Tetapi bagi Ning Ki dan yang lainnya, mereka semua adalah sampah Chen Zichan tiba-tiba melihat tumpukan kecil batu pemurnian dewa Di samping tumpukan perhiasan Dia terkejut dan berkata Kali ini kami tidak datang dengan sia-sia Total 80 batu pemurnian dewa Wajah di Yun dipenuhi kegembiraan Masing-masing dari mereka bisa mendapatkan 20 buah Dan mereka bisa segera meninggalkan lembah pengumpulan naga Mereka mendapat untung besar Mereka berempat membagi batu pemurnian dewa Kemudian, mereka menemukan segala jenis jamu spiritual dan buah spiritual Batu itu tidak terlalu berharga Tapi bisa dijual seharga puluhan batu dewa pemurnian Ayo pergi Chen Zichan berkata dengan puas Namun, ketika mereka berempat berjalan menuju pintu Mereka bertemu dengan tim Styx, tim Ros, dan tim Dou San Kedua belah pihak terdiam dan saling memandang Setelah beberapa saat, Ming He tersenyum dan berkata Tim bumi yang lumpuh, saya tidak menyangka kamu juga ada di sini Chen Zichan tersenyum dan berkata Kebetulan sekali, kamu juga mendapat token giok untuk memasuki lembah pengumpulan naga Omong kosong Dou San berkata dengan dingin Dia memandang Ningki dan tiga lainnya dan mencibir Serahkan barang-barang itu dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat Tahukah kamu prinsip first come, first serve? Suara Chen Zichan berubah dingin dan sedikit kengganan muncul di matanya Zichan, serahkan barang-barang itu, kata Ros lembut Ros berkata dengan lembut Dari nada suaranya, sepertinya dia berteman dengan Chen Zichan Ros, bahkan kamu bilang begitu Ada banyak sekali sarang naga di sini Mengambil sepuluh dari mereka akan sangat bermanfaat Tim bumi yang cacat hanya akan mengambil satu sarang naga Kami akan pergi sekarang Chen Zichan mengerutkan kening dan berkata Bermimpilah Dou San mencibir, semua yang ada di sini adalah milik kita Jika kamu tidak menyerahkannya sekarang Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun Chen Zichan memandang Ros dan berkata Apakah kamu tidak akan mengingat hubungan masa lalu kita? Mata Ros berangsur-angsur menjadi dingin Tim bumi lumpuh memang banyak membantuku di masa lalu Tapi aku sudah melunasi utangnya Jika itu hanya tim mawarku Aku bisa memberimu wajah Tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk tim Stix dan tim Dou San Chen Zichan dan dua lainnya tampak terhina Lupakan saja, Zichan Berikan mereka barang-barang itu Dikyu berkata dengan lemah Huh, seharusnya aku mengeluarkannya sejak lama Jangan buang waktuku Dou San mencibir Semua orang memandang mereka berempat dengan mata mengejek dan sombong 433 1-1 Chen Zichan dan dua lainnya terkejut Meskipun mereka sangat enggan Pihak lain memiliki tiga puncak Dou Huang yang telah memasuki tahap pertama hidup dan mati Dan lebih dari 40 Dou Huang yang berada di atas enam bintang Salah satu dari mereka tidak mudah untuk ditangani Kata-kata Ningki menyebabkan ekspresi ketiganya berubah Hahaha Apa yang dia katakan? Dou Huang bintang lima ini ingin bertarung satu lawan satu dengan saudara Dou San Dia gila Anggota ketiga tim tertawa Jika mereka tidak takut ketahuan oleh Ras Naga Tawa mereka akan sepuluh kali lebih keras Kamu ingin bertarung satu lawan satu denganku Aura mengerikan tiba-tiba keluar dari Dou San dan menyapu mereka berempat Ningki menanggung sebagian besarnya Ras sedikit mengernyit Dia melirik ke arah Chen Zichan dan berkata Pendatang baru yang kamu rekrut sepertinya sedikit sombong Tapi demi masa lalu, aku akan memberimu kesempatan lagi Pergi sekarang, dan aku akan mengampuni nyawanya hari ini Menyelamatkan nyawanya, lelucon yang luar biasa Dou San memandang Ras dengan ketidakpuasan Benar, Ras, orang ini memprovokasi Dou San Jika kita tidak memberinya pelajaran hari ini Bagaimana wajah Dou San saat kita kembali ke kota Blumun? Minghe menambahkan bahan bakar ke api dan mencibir Hari ini, aku tidak dapat membantumu Ros memandang Chen Zichan dan mendesah pelan Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Ningki tersenyum Sepertinya kamu tidak sabar Dou San menyeringai Agar tidak menimbulkan terlalu banyak suara Dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya Dalam sekejap, dia muncul di depan Ningki dan memukul dada Ningki dengan telapak tangannya Semua orang bisa merasakan bahwa udara di sarang naga sepertinya langsung mengembun di tinjunya Dibandingkan dengan Fangmo, kamu jauh lebih buruk Ningki melihat tinju Dou San dan menebasnya dengan pedangnya Pedang bulan Cakrawala Pada saat ini, aura di tubuhnya bahkan lebih mengerikan daripada aura Dou San Ros dan Minghe terkejut Mereka segera mengeluarkan energi pertempuran dari tubuh mereka Dan memblokir seluruh pintu keluar sarang naga Untuk mencegah aura Ningki menyebar keluar dan ditemukan oleh ras naga Pada saat yang sama, yang lain memandang Ningki dengan mata penuh ketakutan Mereka bisa merasakan kengerian dari pedang ini Itu membuat jantung mereka berdebar-debar Wajah Dou San menunjukkan sedikit keterkejutan Mengubah tinjunya menjadi telapak tangan Dou Ki biru pucat menyembur keluar dari telapak tangannya Seperti gelombang dahsyat dan membombardir pedang pembunuh naga Buk, buk, buk Dou San mundur tujuh atau delapan langkah Sementara Ningki tetap berdiri di tempatnya Menatapnya dengan acuh-ta'acuh Teknik pedang macam apa ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Semua orang memandang Ningki dengan ketakutan Pada saat yang sama, mata kebanyakan orang tertuju pada pedang pembunuh naga di tangan Ningki Betapa kuatnya, Saudara Hua sebenarnya mampu bertukar serangan dengan Dou San tanpa dikalahkan Cara Chen Zican dan dua orang lainnya memandang Ningki langsung berbeda Sebelumnya, ketika Ningki membunuh naga kelelawar iblis Mereka sudah tahu bahwa kekuatan tempur Ningki yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang dia tunjukkan di permukaan Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Ningki sebenarnya sekuat ini Sekarang, apakah kamu ingin kami mengambil barang-barang kami dan memberikannya kepadamu? Ningki tersenyum pada Dou San Ekspresi Dou San sangat jelek Ia berkata, aku tidak menyangka pasukan bumi cacat akan menemukan ahli sepertimu Huff, aku akan memberimu wajah hari ini Kamu boleh pergi Meninggalkan, kami tidak akan pergi sekarang Chen Zican maju selangkah dan tersenyum pada Dou San Apa? Ekspresi Minghe, Ros, dan Dou San sedikit berubah Minghe memandang Chen Zican dengan dingin dan berkata Jangan berpikir bahwa hanya karena dia bisa bertukar pukulan dengan Dou San Dia bisa berbicara dengan kami dengan syarat yang sama Pasukan bumi cacatmu tidak memenuhi syarat Apakah begitu? Lalu bagaimana jika kita tidak sengaja menimbulkan keributan saat kita berangkat? Meskipun sebagian besar ras naga di lembah pengumpulan naga telah pergi Masih cukup banyak ras naga yang tersisa untuk menjaga tempat itu Bisakah kalian menanganinya? Chen Zican tersenyum dan sedikit rasa bangga muncul di matanya Ningki mundur selangkah pada saat yang tepat Jelas sekali dia memberikan hak untuk berbicara dengan Chen Zican Dia juga tidak ingin datang ke sini dan mendapatkan beberapa batu pemurnian dewa untuk dikembalikan Dia mungkin juga menyempurnakan pil budidaya roh mistik tingkat rendah Di tempat pelatihan budidaya tingkat rendah dan menjualnya untuk mendapatkan uang Kamu, apakah kamu mengancam kami? Ros mengerutkan kening dan bertanya Ya, aku mengancam kalian Chen Zican mengakuinya dengan lugas Dengan adanya Ningki, pasukan bumi cacat tidak takut dibunuh oleh pihak lain Tentu saja, mereka punya hak untuk berbicara Jika mereka tidak memperjuangkan keuntungan bagi diri mereka sendiri saat ini, mereka bodoh Ros dan dua orang lainnya saling berpandangan dan sepertinya sedang berdiskusi secara pribadi Lalu Ros berkata, baiklah, kalian boleh tinggal Tapi jika Ras Naga mengetahui keributan itu karena kalian Kami pasti tidak akan membiarkan pasukan bumi cacat pergi setelah kami kembali ke kota Blumun Selain itu, kalian juga harus menyerahkan diri Lebih dari 50% barang yang anda dapatkan dari kami 50% Lelucon apa? Barang yang kami dapat adalah milik kami Kalian dapat membagi barang yang kalian dapatkan Itu bukan urusan kami Itu saja Minggir Chen Zican mencibir Anda Wajah Ros menunjukkan sedikit kemarahan Minghe menariknya dan memberi isyarat agar semua orang memberi jalan Chen Zican tersenyum dan berkata kepada Ningki dan dua lainnya Ayo pergi Setelah mereka pergi, Ros berkata dengan dingin Baru saja, kita bertiga menyerang bersama Kita bisa saja membunuh mereka secara langsung Teknik pedang orang itu sangat aneh Bahkan Douzan terpaksa mundur tujuh atau delapan langkah Bisakah kamu yakin bahwa Ras Naga tidak akan mengetahuinya? Lupakan, hanya ada empat dari mereka Mereka tidak bisa mengambil banyak Minghe berkata dengan ringan Ayo pergi juga, jangan biarkan mereka mendahului kita Kata Douzan dengan ekspresi jelek Ningki dan tiga lainnya mengunjungi beberapa sarang naga dan memperoleh banyak hal Suatu saat, mereka hampir ditemukan oleh Ras Naga Pangkat 7 Kebetulan ia terbang di depan sarang naga Ningki dan tiga orang lainnya hendak pergi Jika bukan karena reaksi cepat Ningki, mereka pasti sudah ketahuan Kadang-kadang, mereka bertemu Ros dan yang lainnya Tapi setiap orang memiliki pemahaman diam-diam bahwa siapapun yang datang lebih dulu akan mendapatkan sarang naga Tidak ada perselisihan Kami sudah mencari beberapa sarang naga di pinggiran Kenapa kita tidak masuk ke dalam? Pemilik sarang naga semuanya adalah Ras Naga Pangkat 7 Mereka memiliki lebih banyak hal daripada Ras Naga Peringkat 6 ini Diyun sugestit Tidak, itu terlalu berbahaya Chen Zichan menggelengkan kepalanya Dikiyu juga berkata, kali ini sudah cukup Mari kita berhenti selagi kita berada di depan Saat Diyun hendak mengucapkan beberapa patah kata lagi Tiba-tiba, rawungan Ras Naga datang dari jauh Pada saat yang sama, Ningki dan tiga lainnya melihat Ros dan yang lainnya terbang ke arah mereka dalam keadaan yang sangat menyedihkan Di belakang mereka, ada tiga Ras Naga Peringkat 7 yang mengejar dari dekat Sial, mereka serakah sekali Diyun kersubchon siusli Berlari Chen Zichan bereaksi sangat cepat 434 Semut sialan, beraninya kamu datang ke lembah pengumpulan nagaku untuk mencuri sesuatu Kalian semua, pergi dan mati Menyusul rawungan marah naga Peringkat 7 Dohuang bintang 7 dari kelompok Minghe berubah menjadi arang oleh api dan jatuh ke tanah Dengan suara, embusan, dia menghantam tanah dan berubah menjadi tumpukan bubuk hitam Melihat ini, yang lain segera menggunakan seluruh kekuatan mereka dan terbang menuju pintu keluar sambil berkeringat deras Tidak baik Jejak keterkejutan muncul di wajah Minghe karena beberapa titik hitam muncul di pintu keluar 5 naga Peringkat 7 dengan dingin mengukurnya Kita sudah selesai Kelompok Mingki berhenti di udara Ekspresi Diyun sangat jelek Ada beberapa naga Peringkat 7 di belakang mereka dan 5 naga Peringkat 7 lainnya di depan Tidak ada cara untuk melarikan diri Kita seharusnya berhenti sejak lama Dikyu menghela nafas Tidak lama kemudian, kelompok Minghe juga terbang ke sisi mereka Semua orang membentuk lingkaran dan dengan hati-hati melihat ke arah naga Peringkat 7 yang mengelilingi mereka Kalian sekelompok semut terlalu berani Salah satu naga Peringkat 7 dengan aura terkuat mengaum ke semua orang Suaranya sepertinya telah berubah menjadi gelombang suara nyata yang membuat rambut semua orang terpesona Bos naga Peringkat 7, naga Besar Tauti Poin kesehatan, 1.200.000 Total 1.200.000 poin kesehatan Ningki berseru dalam hatinya Bunuh mereka semua Tidak, ini terlalu mudah bagi mereka Tangkap mereka dan buat menjadi 108 makanan lesat sesuai dengan pola makan manusia Oh, saran ini lumayan Kelompok naga Peringkat 7 memandang kelompok Ningki dengan mata penuh ejekan Semua orang mengungkapkan ekspresi ngeri ketika mereka mendengar ini Ketika memikirkan penyiksaan yang akan mereka alami Beberapa dari mereka bahkan mengencingi celana Bau busuk langsung meresap ke udara Tidak, jangan bunuh aku Aku bisa melakukan apa saja untukmu Jangan bunuh aku Dohuang Bintang 6 tidak tahan melihat naga-naga ini dan berteriak ngeri Ya, saya bersedia tunduk pada ras naga anda dan membantu anda menyampaikan pesan kepada umat manusia Saya hanya meminta anda untuk mengampuni hidup saya Dohuang yang lain membuka mulutnya dan berkata Dia benar-benar mengabaikan pandangan orang lain dan hanya ingin mempertahankan hidupnya sendiri Jadi bagaimana jika dia adalah mata-mata Selama dia tidak menjadi makanan bagi klan naga, dia bersedia melakukan apa saja Bagaimanapun, tidak mudah untuk mendapatkan budidaya Dohuang Dia tidak ingin kehilangan nyawanya di tangan suku naga Dia masih ingin menjadi Dozong atau bahkan Dozun Keduanya yang memohon ampun sama-sama anggota tim tempur Hasilnya, ekspresi Dozun berubah menjadi sangat jelek He he, kamu penakut seperti tikus Chen Zichan mencibir Itu hanya kematian, namun dia sebenarnya memohon belas kasihan dari klan naga Sungguh memalukan Diyun merasa dia pasti akan mati hari ini Oleh karena itu, dia meninggalkan rasa takut di hatinya Dan dengan dingin menertawakan dua Dohuang yang memohon belas kasihan Haha, kalian sekelompok semut benar-benar rakus hidup dan takut mati Namun, aku juga bisa memberimu kesempatan Bagaimana kalau begini, aku bisa membiarkan sepuluh dari kalian hidup Dan kalian bisa memutuskan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati Naga Tauti mencibir Naga lain saling memandang dan sepertinya menganggap ini cukup menarik Mereka semua mencemoh, cepat, saya beri waktu sepuluh menit untuk memutuskan Jika kamu tidak memutuskan, kalian semua akan mati Jangan buang waktu kami, semut kotor Biarkan kita bersepuluh hidup Cross dan dua lainnya saling memandang Meskipun mereka tahu bahwa suku naga di depan mereka mungkin sedang bermain-main dengan mereka Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup Setelah naga Tauti berbicara, Chen Zichan secara naluriah menarik Ningki Dan mereka berempat langsung menjauh dari Minghe dan yang lainnya Benar saja, mata semua orang pertama kali melihat ke arah mereka berempat Ayo kita bunuh mereka dulu sebelum bicara Minghe melirik Ningki dan tersenyum tipis pada Ros dan Douzan Ya, keduanya mengangguk Kalian semua sungguh menyedihkan Mereka jelas-jelas mempermainkan kami Kalian sebenarnya mau percaya pada janji ilusi seperti itu dan tidak berani melawan mereka Chen Zichan berkata dengan marah Itu benar, jadi bagaimana jika mereka membunuh kita berempat? Ada lebih dari empat puluh dari Anda Tidakkah kalian akan saling membunuh? Di Yun Sotit Semuanya, jika kamu punya otak Kenapa kamu tidak bergabung dan membunuh mereka bertiga dulu? Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan untuk hidup Diking mencibir Ketika bawahan Minghe dan dua lainnya mendengar itu Mata mereka berangsur-angsur menjadi serius Dan tanpa sadar mereka menjauh dari Minghe dan dua lainnya Dalam sekejap, Ros, Minghe, dan Douzan juga disolasi Apakah kamu akan memberontak? Douzan memandang bawahannya dengan marah Kakak, katanya hanya sepuluh dari kami yang boleh hidup Maukah kamu menyerang kami? Salah satu bawahan Douzan memandangnya dengan serius dan berkata Itu benar Kamu pasti tidak akan membiarkan kami pergi Kalau begitu kenapa kita tidak menyingkirkan kalian bertiga dulu? Lalu kita akan punya kesempatan lebih baik untuk bertahan hidup Ekspresi Douzan menjadi semakin jelek Hal yang sama juga berlaku untuk bawahan Ros dan Minghe Sedikit ketidaksabaran muncul di wajah naga Tauti Waktunya hampir habis Jika kalian tidak bertindak sekarang Kalian semua akan mati di sini Setelah sepuluh napas Kamu akan lari ke bawah Berlari secepat yang kamu bisa Chen Zichan dan dua lainnya tiba-tiba menerima transmisi suara Ningki Mereka memandang Ningki dengan sedikit keraguan Melarikan diri ke bawah Apakah mereka bisa melarikan diri dari klan naga tingkat 7 begitu saja? Meskipun mereka sangat ragu, mereka tidak bisa tidak saling memandang ketika mereka melihat sedikit rasa percaya diri di wajah Ningki Mereka mengambil keputusan Hei, aku punya saran Ningki tersenyum tipis Suaranya melonjak dengan energi pertarungan, dan itu langsung menarik perhatian semua orang Saran apa? Minghe dan dua lainnya mengerutkan kening pada Ningki Mengapa kamu tidak mendiskusikan cara membunuh satu sama lain di sini? Mengapa kamu tidak mendiskusikan cara mendistribusikan sumber daya di sini nanti? Ningki berkata sambil tersenyum Dia gila Semua orang memandang Ningki dengan kemarahan di mata mereka Saat ini, dia masih mengucapkan kata-kata seperti itu Apakah dia mengira klan naga terlalu pemarah? Benar saja, naga Tauti dan yang lainnya sangat marah saat mendengar itu Mereka memandang Ningki dan berkata Semut, Anda ingin mendistribusikan sumber daya di sini? Bunuh dia dulu Minghe dan dua lainnya tampak cemas Setelah saling memandang, mereka langsung menyerang Ningki Mereka tidak ingin klan naga marah dan membunuh mereka semua Sepuluh napas sudah habis Chen Zichan dan dua lainnya terbang langsung ke tanah dengan kecepatan yang sangat cepat Ningki melambaikan tangannya, dan sepuluh peluru pembunuh naga hitam langsung melesat ke arah naga Tauti dan yang lainnya Kemudian, dia dipukul oleh Minghe dan dua lainnya dan jatuh dengan cepat ke tanah Apa ini? 435 Ledakan Awan jamur membubung ke udara Lalu yang kedua, yang ketiga Akhirnya, sepuluh awan jamur berkumpul, memancarkan cahaya menyilaukan di udara Ya Tuhan, apa ini? Diyun berdiri di tanah, memandang langit dengan sudut 45 derajat Wajahnya dipenuhi keterkejutan, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa air liur menetes dari sudut mulutnya Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil membunuh Boss Dragon peringkat 7, Tauti Dragon Karena Tuan Rumah menggunakan kekuatan eksternal yang bukan merupakan kekuatan Tuan Rumah sendiri Poin pengalaman Tuan Rumah telah berkurang 5 kali lipat Anda telah memperoleh 400 ribu poin pengalaman Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh 1500 koin pembunuh naga Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena berhasil membunuh naga elit peringkat 7 Ding, disertai dengan serangkaian pemberitahuan sistem yang mendesak Poin pengalaman Ningki telah mencapai titik di mana dia hampir bisa naik level Dia telah membunuh ke sembilan naga peringkat 7 Dia telah mendapatkan puluhan ribu koin pembunuh naga saja, dan bahkan ada paket hadiah perjudian Kepulan, kepulan, kepulan Pertama, mayat para naga jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping Karena mereka terkena serangan dari Dragon Slayer Markis dari jarak dekat, tubuh mereka menjadi karbonisasi Kemudian, orang-orang dari tiga regu lainnya terbunuh oleh peluru pembunuh naga Dan beberapa terluka parah, jatuh ke tanah satu per satu Minghe dipenuhi lepuh, dan lebih dari separuh rambutnya hilang Setelah jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan, dia memandang Ningki dengan ngeri Apa-apaan ini, apa yang baru saja dia buang Itu sangat kuat bahkan naga peringkat 7 pun langsung terbunuh olehnya Jika benda-benda itu mendarat langsung padaku Ketakutan Minghe semakin dalam ketika dia memikirkan hal ini Ros dan Douzan juga tidak dalam kondisi yang baik, terutama Ros Sebagai seorang wanita, dia dipenuhi luka bakar dan tampak menakutkan Seperti monster yang baru saja merangkak keluar dari air mendidih Mereka yang masih hidup memandang Ningki dengan ngeri saat mereka menyembuhkan luka mereka Namun, mereka akhirnya merasa lega Setidaknya nyawa mereka terselamatkan Ada pun Seseorang melirik rekan satu timnya yang terbunuh oleh peluru pembunuh naga Dan matanya menunjukkan sedikit kelegaan Untungnya, mereka cukup jauh dari para naga Kalau tidak, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti mereka Saudaraku, kakak Hua, apa itu tadi? Diyun akhirnya sadar kembali dan bertanya pada Ningki dengan tergagap Chen Zichan dan Dikiyu juga penasaran Ketika Minghe dan yang lainnya mendengar ini Telinga mereka langsung terangkat Itu hanya tipuan kecil Tidak ada gunanya disebutkan Ningki berkata dengan santai Oh benar, seharusnya tidak ada lagi naga di lembah pengumpulan naga sekarang Chen Zichan sangat terkejut Kalau begitu, bukankah kita? Diyun dan Dikiyu saling memandang dengan kegembiraan yang liar di mata mereka Baru kemudian semua orang menyadari bahwa kata-kata Ningki Tentang cara mendistribusikan sumber daya di sini bukanlah omong kosong Saya khawatir saudara Hua tidak sesederhana kelihatannya Diyun berpikir sendiri Apakah dia benar-benar bukan iblis dari alam iblis luar angkasa? Hati Chen Zichan sekali lagi dipenuhi dengan keraguan Tetapi keraguan ini terlintas di benaknya setelah beberapa saat Jadi bagaimana jika Ningki adalah iblis dari alam iblis luar angkasa? Dia telah menyelamatkan nyawa mereka dua kali berturut-turut Sejak dia bertemu Ningki, keberuntungan tim bumi lumpuhnya sepertinya berubah menjadi lebih baik Hanya dalam dua hari, mereka sudah mendapat penghasilan yang cukup banyak Baiklah, kenapa kita tidak membahas bagaimana cara mendistribusikan sumber daya di sini? Minghe tertawa kering dan berkata Ningki meliriknya dan berkata dengan nada mengejek Kalian bertiga baru saja menyerangku Dan sekarang kalian ingin mendapatkan sepotong kuenya Apakah kamu tidak takut berakhir seperti sekelompok naga ini? Ini, Minghe sedikit terkejut Lalu dia tertawa canggung dan berkata Karena itu masalahnya, ayo pergi Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada bawahannya dan terbang menuju pintu keluar Ketika Ros dan Douzan melihat ini, mereka sedikit enggan Lagi pula, ada ratusan sarang naga di seluruh lembah pengumpulan naga Jika mereka mencari semuanya, imbalannya akan sangat besar Sayangnya, mereka takut dengan cara yang digunakan Ningki untuk membunuh naga dan tidak berani tinggal lebih lama lagi Mereka pergi bersama Minghe Setelah mereka pergi, Ningki berkata kepada Chen Zichan Kami tidak tahu kapan naga di lembah pengumpulan naga akan kembali Ayo cepat! Iya! Chen Zichan mengangguk senang Setelah mencari setengah hari, Ningki dan rekan-rekannya meninggalkan lembah pengumpulan naga dengan kecewa Ada banyak sarang naga yang benar-benar kosong Mereka memperkirakan barang-barang itu dibawa oleh ras naga Setelah mencari lebih dari seratus sarang naga, mereka hanya memperoleh lebih dari seribu batu pemurnian dewa Ningki mendapat empat ratus buah Batu pemurnian ilahi ini setara dengan lebih dari empat puluh ribu koin pembunuh naga Selain koin pembunuh naga dari membunuh naga Tauti dan yang lainnya, aku telah memperoleh lebih dari lima puluh ribu Ini hanya sehari, tidak mungkin untuk mendapatkan hadiah setinggi itu di Dongsuan Ningki menghitung dalam hatinya Bahkan ketika dia menambang di Kekaisaran Matahari Merah, kecepatan mendapatkan koin pembunuh naga jauh dari tempat ini Sayang sekali aku hanya punya waktu satu bulan Setelah sebulan, aku akan secara otomatis dikirim keluar dari tempat ini dan kembali ke Cloud Rishing Sekt Ketika mereka hendak kembali ke kota Blue Moon, Ningki berkata kepada Chen Zichan dan dua lainnya Kalian bertiga, kembalilah dulu Aku masih ada yang harus dilakukan Oh, Kakak Hua, ada apa? Apakah Anda memerlukan bantuan? Diyun asked in surprise Tidak perlu, ini hanya masalah kecil Ningki tersenyum tipis Diyun ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi disela oleh Chen Zichan Chen Zichan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki dan berkata Saudara Hua, jika ada yang harus kamu lakukan, silakan saja Kita akan bertemu lagi di masa depan Mem Ningki mengangguk sambil tersenyum dan berbalik untuk pergi Ketika sosok Ningki menghilang dari pandangan, Chen Zichan memandang Dikiyu dan bertanya Bagaimana menurutmu? Dikiyu tersenyum tipis Menurutku sama denganmu Diyun bingung Apa yang kalian bicarakan? Tidakkah menurutmu Saudara Hua adalah orang yang sama? Chen Zichan berkata dengan lembut Mata Diyun berkilat ragu saat mendengar itu Setelah beberapa napas, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua dan berkata dengan terkejut Kalian mengatakan bahwa Saudara Hua berasal dari wilayah iblis luar bumi Mem Itu sangat mungkin Chen Zichan mengangguk Kalau begitu kita harus memberitahu pavilion langit dan bumi tentang ini Diyun Said Instinctively Mengapa? Dia tidak menyakiti kita seperti yang dikatakan pavilion langit dan bumi Dia bahkan mengizinkan kami mendapatkan batu pemurnian dewa dalam jumlah besar Hal ini hanya sekedar kecurigaan Benar atau tidaknya? Sebulan lagi kita akan tahu Chen Zichan berkata dengan lemah Mem, ku dengar iblis dari wilayah iblis luar bumi hanya akan muncul selama sebulan Setelah itu, mereka akan menghilang tanpa jejak Bahkan Dodi dari pavilion langit dan bumi tidak akan bisa menemukan jejak mereka Dikiyu mengangguk dan berkata Diyun merasa keduanya masuk akal Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Ningki membuat dompetnya lebih tebal Dia menghilangkan gagasan untuk memberi tahu mereka Pada saat yang sama, Minghe dan dua lainnya yang telah kembali ke kota Blue Moon muncul di Miriat Hall Kami memiliki sesuatu untuk dilaporkan ke pavilion langit dan bumi Ini terkait dengan iblis dari wilayah iblis luar bumi 436. Sungai Langit Jatuh Terkait dengan iblis dari wilayah iblis luar Liu Hui mengungkapkan ekspresi terkejut Pada saat yang sama, dia memperhatikan luka pada ketiganya Mereka bertiga saling memandang dan menganggupkan kepala dengan berat Bicaralah dengan cepat Liu Hui berkata dengan gembira Bukankah tidak nyaman berbicara di sini? Minghe mengerutkan kening Liu Hui berkata, ikuti saya Setelah itu, dia membawa ketiganya ke ruang rahasia di Miriat Hall Selain aku, tidak ada orang lain yang bisa mendengar apa yang kamu katakan di sini Kamu dapat berbicara sekarang Liu Hui berkata dengan lemah Mereka bertiga bergantian menceritakan apa yang terjadi Ketika dia mendengar bahwa mereka bertiga telah menemukan lembah pengumpulan naga Tempat tersembunyi klan naga Mata Liu Hui berbinar gembira Namun, saat dia mendengarkan bagian akhir cerita Ekspresinya perlahan menjadi gelap Apa maksudmu pendatang baru dari pasukan cacat tanah adalah iblis dari wilayah iblis luar? Dia memandang Minghe Minghe mengangguk Dou Huang bintang 5 memiliki kemampuan untuk membunuh naga peringkat 7 secara instan Terlebih lagi, dia bukan murid pavilion langit dan bumi Oleh karena itu, kami bertiga menduga bahwa dia adalah iblis dari wilayah iblis luar Sudut mulut Liu Hui perlahan terangkat menjadi senyuman dingin Pasukan darat yang lumpuh, pasukan darat yang lumpuh Apakah kamu tidak akan mati kali ini? Selama itu terkait dengan wilayah iblis luar, pavilion langit dan bumi akan memperhatikannya Dari cara dia melihatnya, kelompok Chen Zichan pasti tidak akan lolos dengan mudah kali ini Baiklah, aku mengerti Jangan bicara omong kosong saat kamu keluar Jika beritanya bocor, aku akan menganggapmu bertanggung jawab Liu Hui berkata dengan dingin Bagaimana dengan hadiah dari pavilion langit dan bumi? Ming He ragu sejenak sebelum bertanya Hadiah Setelah identitas orang itu dikonfirmasi, hadiah akan diberikan secara alami Saat itu, anda akan mendapat bagian Liu Hui mengerutkan kening Kalau begitu, kita bertiga akan menunggu kabar baik dari penatua Liu Ming He berkata dengan sedikit ketidakpuasan Setelah ketiganya pergi, Liu Hui awalnya berencana melaporkan masalah ini kepada atasannya Tetua pertama dari Aula Segudang Namun, setelah beberapa pemikiran Dia memutuskan untuk melewati tetua pertama dan menyampaikan berita tersebut ke markas besar pavilion langit dan bumi Setelah berita itu tersebar Liu Hui segera memimpin anak buahnya untuk mencari kelompok Chen Zichan di kota Lan Yue Dia menatap mereka bertiga dan mengerutkan kening Dimana anggota baru pasukan bumi lumpuhmu Melihat aura Liu Hui yang mengancam dan empat penjaga dari All Things Hall di belakangnya Masing-masing dari mereka adalah puncak Dohuang yang telah melangkah ke tahap hidup dan mati pertama Jejak kewaspadaan muncul di mata Chen Zichan saat dia bertanya Elder Liu, apakah Anda memerlukan sesuatu dari kami? Izinkan saya bertanya, dimana pendatang baru itu? Suara Liu Hui berubah dingin dan niat membunuh yang samar terpancar dari tubuhnya Mengunci mereka bertiga Ekspresi Chen Zichan dan dua orang lainnya sedikit berubah Dia ada urusan dan tidak kembali ke kota Blumun Bolehkah saya tahu mengapa tetua Liu mencarinya? Chen Zichan berkata dengan tenang Dia tidak kembali ke kota Blumun Ekspresi Liu Hui langsung berubah jelek Dia kemudian memerintahkan penjaga di belakangnya dengan suara rendah Hancurkan mereka Liu Hui, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba membalas dendam pribadi? Chen Zichan dan dua orang lainnya melompat ketakutan Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka ditangkap oleh empat penjaga Bawa dia kembali Liu Hui mencibir Dia berencana untuk kembali dan menginterogasi mereka bertiga Chen Zichan dan dua lainnya ditangkap dan dibawa ke ruang bawah tanah All Things Hall Liu Hui, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Chen Zichan menatap Liu Hui dengan dingin dan mengertakkan gigi Izinkan saya bertanya, siapa nama pendatang baru dari tim Krippled Earth Anda? Apa latar belakangnya? Liu Hui memandang mereka bertiga dan bertanya dengan dingin Chen Zichan dan dua lainnya saling bertukar pandang Jejak keterkejutan muncul di mata mereka Setelah itu, Chen Zichan mencibir dan berkata Namanya Hua Wushang Saya tidak tahu latar belakangnya Penatua Liu, bolehkah saya tahu kejahatan apa yang telah dia lakukan Hingga Anda menangkap kami bertiga di sini? Jika Anda tidak memberi kami alasan Kami pasti akan melaporkan Anda ke tentara Blumun Kejahatan apa yang dia lakukan? Liu Hui mencibir, apakah dia iblis dari wilayah iblis luar angkasa? Tidak Chen Zichan berkata dengan tegas Sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu Beri mereka hukuman Liu Hui dengan dingin memerintahkan bawahannya di belakangnya Satu-satunya tujuannya adalah membuat mereka bertiga mengakui bahwa Ningki adalah iblis dari wilayah iblis luar angkasa Adapun apakah Ningki termasuk salah satunya atau bukan Itu tidak ada hubungannya dengan dia Selama kamu mengakuinya, aku akan menjatuhkan hukuman mati padamu Pada saat itu, dengan Minghe dan dua lainnya sebagai saksi, orang itu akan menjadi iblis bahkan jika dia bukan iblis Paviliun langit dan bumi pasti akan memberiku hadiah dengan tampan Liu Hui berpikir sendiri sambil melihat mereka bertiga Satu jam kemudian Liu Hui, beraninya kamu memeras pengakuan melalui penyiksaan Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan Chen Zichan dan dua lainnya berlumuran darah Kuku Diyun telah dicabut Saat ini, ada tabung bambu di lehernya yang mengeluarkan banyak darah Apakah kamu masih tidak mau mengakuinya? Liu Hui tersenyum pada mereka bertiga Melihat Diyun akan mati karena kehabisan darah Dikiyu menghela nafas dan berkata Baiklah, saya akui bahwa dia adalah iblis dari wilayah iblis luar angkasa Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita bertiga Penatua Liu, mohon belas kasihan dan biarkan kami pergi Ekspresi Chen Zichan jelek, tapi dia tidak membantah Bagaimanapun juga, sepertinya Liu Hui tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya Tidak peduli apa, dia akan menuduh mereka bertiga Jika mereka masih tidak mengakuinya, mereka mungkin akan kehilangan nyawa Hahaha, baiklah, kamu dengar dia Ambil potret orang itu dan suruh tentara bulan biru mencarinya Liu Hui tertawa terbahak-bahak saat dia menginstruksikan bawahannya di belakangnya Orang-orang ini adalah bawahannya yang terpercaya Jadi mereka tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan Setelah menerima instruksi Liu Hui, mereka berbalik dan pergi Sementara itu, Ningki telah tiba di depan sungai besar Sesuai dengan rute di Slip Giok yang diberikan Li Mengki kepadanya Nama sungai di Slip Giok ini adalah Sungai Tongtian Konon sungai Tongtian ini mengalir melalui seluruh kawasan terlarang tulang layu dan lebarnya ribuan meter Di seberang sungai Tongtian ada kebun buah darah naga Mengabaikan penjaga klan naga peringkat delapan di kebun, Ningki tidak bisa menyeberangi sungai ini karena ada binatang iblis di sungai Slip Giok secara khusus menunjukkan binatang iblis ini Binatang iblis ini sangat menakutkan Pangkatnya tidak diketahui, tapi selain klan naga, jika ada ras lain yang berani menyeberangi sungai Kemungkinan besar mereka akan berakhir di perut binatang iblis ini dan menjadi makanannya Seseorang hanya bisa menyelinap ketika sedang tidur Namun, tidak ada waktu pasti untuk tidurnya Saat ini, Ningki bukan satu-satunya yang terjerat Dalam penglihatannya, ada sekelompok orang terjerat di depan sungai ini Di antara kelompok orang ini, ada wajah-wajah yang dikenal Ningki Fang Mo, Fang Bai Selain keduanya, ada tujuh atau delapan puncak Dohuang yang telah memasuki tahap hidup dan mati pertama Dan satu puncak Dohuang yang telah memasuki tahap hidup dan mati kedua Ada pria dan wanita di antara mereka Melihat di mana semua orang berdiri, jelas bahwa puncak Dohuang yang telah memasuki tahap hidup dan mati kedua adalah pemimpin mereka 437 Fang Mo, kamu pernah ke sini sekali Ku dengar Dongfang Ling Luo dari keluarga Dongfang memimpin Bagaimana kalian menyeberangi sungai Tongtian ini terakhir kali? Puncak Dohuang yang telah melangkah ke tahap kedua hidup dan mati memandang Fang Mo dan berkata dengan acuh-ta'acuh Ningki melirik atributnya Keluarga Ding, Ding Lai Level, puncak Dohuang tahap kedua hidup dan mati Metode Budidaya, metode penyembunyian pil sembilan revolusi, tingkat surga bawah Keterampilan bela diri, api mengamuk abadi, tingkat surga bawah Poin kesehatan, 600 ribu Klanding ini jelas merupakan Klanding, salah satu dari sembilan klan besar Terakhir kali, kami berjumlah delapan belas orang Pada akhirnya, hanya sembilan orang yang berhasil menyeberangi sungai ini Sembilan orang lainnya ditelan oleh binatang iblis itu Fang Mo berkata dengan wajah pucat Memikirkan adegan itu saja membuat seluruh tubuhnya gemetar Aura binatang iblis itu terlalu menakutkan Itu jauh lebih menakutkan daripada nenek Mo yang keluarga Doseng Tidak ada jalan, tidak bisakah kita mengitari sungai ini? Ding Lai berkata sambil mengerutkan Kening Saat itu, kami dibagi menjadi dua tim Satu di selatan dan satu di utara Binatang iblis itu sepertinya menyatu dengan sungai ini Kecepatannya sangat cepat Jika satu orang menyeberangi sungai sendirian, tidak ada waktu Untuk mengulur waktu bagi orang lain Hanya delapan atau sembilan orang yang dapat menundanya selama satu tarikan napas Kata Fang Mo Dalam hal itu Ding Lai berpikir keras Seseorang menyarankan Mengapa kita tidak membiarkan binatang iblis itu mencobanya terlebih dahulu Setelah mengatakan itu Seekor kera yang sangat besar muncul di sampingnya Tingginya sepuluh kaki Dan ada nyala api aneh yang menyala di ekornya Binatang iblis peringkat enam Flaming Ape Tapi begitu Flaming Ape ini muncul Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri Ia memandangi sungai Tongtian yang bergetar Dan pada saat berikutnya Ia menghilang dari tempatnya berdiri Apa? Bahkan Flaming Ape-mu begitu ketakutan Hingga langsung kembali ke ruang hewan peliharaan iblis Apakah binatang iblis di sungai ini begitu menakutkan? Wajah Fang Mo menunjukkan ekspresi mengejek yang samar Jangan berpikir untuk membiarkan hewan peliharaan iblis Membantu kita menjelajahi jalan Mereka sama sekali tidak berani mendekati sungai Tongtian Kalau begitu kenapa kita tidak menghentikan misi ini? Tidak, aku harus mendapatkan buah darah naga kali ini Ding Lai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata Mengapa? Ada banyak cara untuk meningkatkan basis budidaya seseorang Bahkan jika kita tidak mendapatkan buah darah naga kali ini Dan tidak mendapatkan hadiah dari keluarga Kita hanya perlu membunuh lebih banyak naga di sini Dan mendapatkan beberapa ramuan roh kuno Dan buah-buahan yang tidak dimiliki Dong Xuan Itu seharusnya cukup untuk meningkatkan basis budidaya kita Fang Bai mengerutkan kening Fang Bai benar Seseorang mengangguk setuju Ding Lai mengalihkan pandangan dinginnya ke arah kerumunan dan mencibir Tahukah kalian bahwa untuk meningkatkan basis budidaya paragon mereka Tiga ras naga utama telah mengeluarkan perintah kematian Jika mereka tidak dapat mengumpulkan seratus darah naga berbuah dalam waktu lima tahun Mereka akan memilih klan keluarga secara acak sebagai hukuman dan memusnahkan seluruh klan Apa? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan Fang Mo juga memandang Ding Lai dengan tidak percaya Kenapa aku belum pernah mendengar hal ini sebelumnya Jika itu benar, para tetua di keluarga pasti akan memberi tahu kita Jangan khawatir Kamu akan mengetahui berita ini setelah kamu meninggalkan daerah terlarang tulang kering Alasan kenapa aku mengetahuinya sebelum kamu mengetahuinya adalah karena ada leluhur dari garis keturunanku yang secara pribadi melayani Patriark Dia hadir ketika utusan dari tiga klan naga datang Ding Lai mencibir Kerumunan tidak punya pilihan selain menerima berita mengejutkan itu setelah mendengar kata-kata Ding Lai Sialan klan naga Apa mereka pikir mereka bisa memusnahkan sembilan klan super begitu saja Fang Bai mengertakkan gigi Baiklah, kita juga akan dibagi menjadi dua tim dan menyeberangi sungai Hidup atau mati, itu terserah takdir Kata Ding Lai Ekspresi penonton berubah serius saat mendengar itu Tiga klan naga besar begitu sombong Tanpa buah darah naga yang cukup Mereka akan memilih keluarga acak dari sembilan klan super untuk dimusnahkan Ning Ki terkejut setelah mendengar itu Pada saat yang sama, dia merasakan gelombang kemarahan Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan sembilan klan super, mereka semua adalah manusia Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan saling bergantung Saat itu, Fang Mo dan yang lainnya telah terpecah menjadi dua tim Satu menuju ke selatan sementara yang lainnya menuju utara Mereka siap menyeberangi sungai Aku ingin tahu apakah jimat gaib tingkat mistikku akan berfungsi Ning Ki sedikit khawatir jimat gaibnya tidak akan efektif melawan binatang iblis di Skyfall Casket Namun, melihat Fang Mo dan yang lainnya hendak menyeberangi sungai Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini Dia akan berada dalam bahaya besar ketika dia menyeberangi sungai sendirian Ning Ki mengertakan gigi dan menyentuh anting-anting yang diberikan Meng King Ling padanya Anting-anting ini telah meningkatkan kesehatannya sebesar 200 ribu Tidak peduli apa, dia tidak akan dibunuh dengan mudah oleh binatang iblis di Skyfall Casket, bukan? Dengan pemikiran ini, Ning Ki menyelinap ke tim Fang Mo Fang Mo takut Fang Bai akan ditelan oleh binatang iblis itu bersamanya Jadi dia menyuruh Fang Bai mengikuti Ding Lai Pada saat itu, Fang Mo tidak menyadari Ning Ki berdiri di sampingnya Kedua tim saling memandang, dan pada saat berikutnya Mereka terbang menuju tepi seberang Skyfall Casket Ning Ki mengikuti di belakang Fang Mo Saat mereka terbang, dia melihat ke bawah dengan waspada ke arah Skyfall Casket yang bergejolak di bawah Dia tidak tahu kapan binatang iblis itu tiba-tiba muncul Di bagian bawah Skyfall Casket Sepasang mata tiba-tiba terbuka Ada sedikit ketakutan di mata itu Seolah-olah ada sesuatu yang menimbulkan rasa takut dan membuatnya gemetar Kedua belah pihak bergerak dengan kecepatan tinggi Jarak seribu Zhang ditempuh dalam sekejap mata Bahkan ketika mereka mencapai tepi seberang Skyfall Casket Binatang iblis legendaris itu masih belum muncul Semua orang berkumpul dan memandang Skyfall Casket dengan ekspresi lega di wajah mereka Mungkinkah binatang iblis itu sedang tidur dan tidak memperhatikan kita Fang Bai berseru kaget Itu mungkin saja, tapi mungkin saja sudah padam Ding Lai berkata dengan tenang Bagaimanapun, kita telah mendapatkan jackpot kali ini Mungkin mencuri buah darah naga akan berjalan lancar Seseorang tertawa Semoga saja begitu Ding Lai berbalik dan melihat ke arah gunung yang diselimuti awan di kejauhan Itulah target mereka kali ini Kebun buah darah naga Di kaki gunung, di tempat tersembunyi dengan punggung menghadap matahari Fang Mo dan yang lainnya sedang berdiskusi dengan suara pelan Sambil melihat ke kebun di puncak gunung Terakhir kali saya di sini, ada naga peringkat 8, 10 naga peringkat 7, dan lebih dari 100 naga peringkat 6 di kebun Ada juga beberapa pembudidaya manusia di bawah kendali ras naga yang menjaga kebun Namun, naga-naga ini tertidur sepanjang hari Lebih penting lagi, beberapa dari manusia itu adalah Dozong bintang 6 ke atas Jika kita benar-benar bertarung, aku hanya bisa menangani salah satunya Fang Mo berkata dengan suara rendah Perlombaan naga mudah untuk dihadapi Otak mereka tidak terlalu bagus, dan mereka hanya memiliki kekuatan kasar Ada pun Dozong bintang 6 yang Anda sebutkan, ada berapa banyak Ding Lai berkata dengan suara rendah Sekitar selusin Kata Fang Mo Saya bisa menangani tiga di antaranya Ding Lai berkata dengan suara rendah Peringkatnya di peringkat naga jauh lebih tinggi daripada peringkat Fang Mo Setelah berdiskusi, mereka memutuskan jumlah orang yang dapat ditangani setiap orang Dengan keyakinan di dalam hati, mereka menyelinap ke kebun buah-buahan di puncak gunung 438 Semut, jagalah buah roh di sini Jangan biarkan manusia mencurinya lagi Kalau tidak, Tuan Jilo tidak akan melepaskanmu Di kebun roh di puncak gunung, seekor naga kelas 7 berpatroli sebentar Lalu menatap budak manusia dan mengancam Budak manusia ini semuanya ahli yang ditangkap oleh suku naga selama perang dengan suku naga di kota Blumun Mereka rela menjadi budak suku naga demi menyelamatkan nyawa mereka Jangan khawatir, Tuhan Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi buah roh di sini Budak manusia buru-buru menangkupkan tangan mereka Huff, tapi dengan adanya sungai Tongtian di sini Tidak akan mudah bagi kalian semut untuk datang ke sini Aku mau tidur siang Jangan bermalas-malasan Naga Raksasa Peringkat 7 mengejek mereka beberapa saat sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh Huff, kapan hari-hari ini akan berakhir? Mengapa kita tidak melarikan diri? Beberapa hari yang lalu, Luok Yanjun ditelan oleh mereka karena dia tidur sebentar Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan hidup lama Mengapa kita tidak melarikan diri? Tetapi meskipun kita melarikan diri dari suku naga Binatang iblis dari sungai Tongtian tidak akan melepaskan kita Jika kita tidak bisa menyeberangi sungai Tongtian dan kembali ke kota Blumun Semuanya akan sia-sia Orang-orang yang datang untuk mencuri buah roh itu dibagi menjadi dua kelompok Mari kita lakukan hal yang sama Pokoknya, kita akan bertaruh dan melihat siapa yang lebih beruntung Baiklah, sebarkan beritanya Jika kita pergi, kita akan pergi bersama Setelah mengambil keputusan, berita tersebut segera sampai ke telinga setiap budak manusia di Taman Buah Roh Karena mereka akan melarikan diri, mereka mengabaikan risiko kematian dan menjarah Taman Buah Roh Namun, karena takut ketahuan oleh suku naga Mereka tidak memilih buah roh yang lebih penting, seperti buah darah naga Mereka hanya menjarah buah roh di pinggiran dan melarikan diri menuju kaki gunung Seseorang di sini Bersembunyi Ding Lai dan yang lainnya segera bersembunyi Kemudian, mereka menyaksikan sekelompok besar Douzong dan Douhuang melewati mereka dan berlari menuju sungai Tongtian Ding Lai dan yang lainnya baru berani bergerak setelah mereka menghilang dari pandangan Apa yang sedang terjadi? Apakah para penjaga manusia ini menghianati kita? Maka akan lebih mudah bagi kita untuk mencuri buah darah naga Wajah Fang Mo menunjukkan sedikit kegembiraan Sekelompok naga ini sangat tidak disiplin Bawahan mereka melarikan diri begitu saja Pantas saja mereka datang ke sini setiap kali datang ke tanah terlarang tulang layu Ning Ki mencibir dalam hatinya Selanjutnya, dia mengikuti Ding Lai dan yang lainnya ke kebun spiritual di puncak gunung Karena Ding Lai dan yang lainnya takut ditemukan oleh klan naga Gerakan mereka sangat hati-hati Melihat ini, Ning Ki langsung melewati mereka dan menyapu ke dalam kebun Sepanjang perjalanan, dia sesekali melihat naga tidur di samping beberapa buah roh langka Namun, buah roh ini bukanlah targetnya Jadi Ning Ki tidak menyentuhnya Semakin dalam dia pergi, semakin tinggi peringkat naga yang dia lihat Akhirnya, Ning Ki tiba di bagian terdalam dari taman buah roh Ada sebuah pohon yang mengjulang tinggi hingga ke langit Cabang-cabang dan dedaunan di pohon itu subur Dan samar-samar dia bisa melihat lebih dari 10 buah merah tergantung di pohon itu Buah-buahan ini sangat aneh dan terlihat sangat mirip dengan naga Pada kulit yang merah terdapat garis-garis merah tua yang terlihat seperti garis darah Garis-garis pada buah ini secara kebetulan terlihat sangat mirip dengan sisik naga Jika tidak dilihat lebih dekat, mereka akan terlihat seperti naga muda yang tergantung di pohon Di samping pohon yang mengjulang tinggi ini, ada seekor naga yang sangat besar sedang tidur Pohon setinggi 300 meter tampak agak kecil di samping naga besar ini Mulut naga besar itu terbuka dan tertutup saat ia mendengkur Mendengkurnya seperti guntur yang menggelegar Buah darah naga Mata Ningki menunjukkan sedikit kegembiraan saat melihat buah-buahan ini Buah darah naga yang sangat berharga berada tepat di depannya, seolah-olah berada dalam jangkauannya Namun, ketika Ningki melangkah lebih dekat, dengkuran naga besar peringkat 8 tampak menjadi lebih lembut Ningki buru-buru mundur selangkah Jimat Gaib Suan kelas menengah Bertahan selama 240 jam Harga, seribu koin pembunuh naga Mereka yang berada di bawah Dozun tidak dapat mendeteksinya Jimat Gaib Suan atas Bertahan selama 24 jam Harga, 5000 koin pembunuh naga Siapapun yang berada di bawah level Dozeng tidak akan dapat mendeteksinya Ningki merenung sejenak sebelum menghabiskan 5000 koin pembunuh naga untuk membeli Jimat Gaib Suan atas dan menamparnya pada dirinya sendiri Kemudian, dia mengambil langkah tentatif menuju pohon buah darah naga Mata Ningki terus-menerus mengamati reaksi naga besar peringkat 8 Ketika dia menyadari bahwa dengkurannya masih sekeras biasanya dan tidak mendeteksi apapun, Ningki diam-diam menghela nafas lega Dia kemudian dengan hati-hati berjalan ke sisi pohon buah darah naga dan memanjatnya dengan mudah 1, 2, 3 Ningki tersenyum sambil memasukkan buah darah naga ke dalam tas luar angkasanya Dinglai dan yang lainnya muncul setelah dia menyingkirkan yang ke-10 Ada tiga buah darah naga di pohon Kami datang pada waktu yang tepat Fangbai memandangi tiga buah darah naga terakhir di pohon dengan heran Pada saat ini, telapak tangan Ningki baru saja hendak memetik buah darah naga ke-11 ketika dia menyadari bahwa mata Fangbai tertuju padanya Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada buah darah naga ini Jika tidak, Fangbai akan mengetahuinya dan menimbulkan masalah yang tidak perlu 10 sudah cukup, aku akan meninggalkan sup untuk kalian Ningki tersenyum dan turun dari pohon Dia berjalan keluar dari kebun Ketika dia melewati Dinglai dan yang lainnya, mereka tidak bereaksi sama sekali Dulu hanya ada dua buah darah naga, tapi kali ini ada tiga Wajah Dinglai berseri-seri karena gembira Kemudian, dia mengeluarkan sekantong bedak dan menaburkannya ke naga besar peringkat 8 Bubuk itu tersedot ke dalam perut naga besar peringkat 8, dan dengkurannya tampak semakin keras Bubuk tidurnya berfungsi Ayo kita petik buah darah naga dan segera tinggalkan tempat ini Bedak tidur itu hanya bertahan selama 5 menit Ia akan bangun ketika waktunya sudah habis Dinglai berkata dengan suara rendah Fangmo segera naik ke atas pohon dan memetik ketiga buah darah naga Semua orang menahan napas dan menyaksikan naga raksasa kelas 8 menjaga buah darah naga dengan waspada Mereka hanya menghela nafas lega saat Fangmo menyerahkan buah darah naga kepada Dinglai Jangan tinggalkan buah darah naga bersamaku sendirian Fangmo, kamu bawa satu Jiangteng, kamu bawa satu Dinglai membagikan tiga buah darah naga Sebaiknya jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang Jika keranjangnya pecah, semua telurnya akan pecah Setelah itu, semua orang kembali ke sungai Skyfall ke arah mereka datang Operasi kali ini sangat sukses Ini akan sempurna selama mereka menyeberangi sungai Skyfall dan kembali ke kota Blumun Ningki telah menunggu mereka Lagi pula, dia tidak tahu apakah binatang di dasar sungai Skyfall telah bangun Akan terlalu kentara jika dia menyeberangi sungai sendirian Fangmo, Dinglai, dan yang lainnya berpencar menjadi dua kelompok dan menyeberangi sungai dari utara dan selatan Kali ini juga sangat sukses 439 Haha, sepertinya monster sungai Skyfall benar-benar tidak ada di rumah Setelah Fangboi mendarat, dia menoleh untuk melihat sungai Skyfall dengan gembira Operasi ini sangat sukses Mungkin ini merupakan berkah dari surga Dinglai tersenyum Ayo pergi, jangan berdiri di sini dan bicara Naga peringkat delapan itu akan segera bangun Ayo kembali ke kota Blumun dulu Kata Fangmo Oke Ningki berlari lebih cepat dari mereka dan sudah lama berlari ke arah kota Blumun Sekitar lima menit kemudian Naga peringkat delapan di samping pohon yang mengjulang tinggi perlahan membuka matanya Tiba-tiba, dia merasakan hidungnya gatal dan bersin Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke pohon itu Eh, di mana buah darah naganya? Ada sedikit keraguan di matanya Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis dan dia mengeluarkan raungan marah Semut sialan, ah Naga yang tertidur di kebun mendengar auman ini dan terbangun satu demi satu Mereka terbang ke pohon yang mengjulang tinggi Ketika mereka menyadari bahwa tidak ada satupun buah darah naga yang tersisa di pohon, mereka juga mengeluarkan raungan marah Bagaimana semut bisa masuk? Mengapa? Naga peringkat delapan tiba-tiba melihat ke arah bawahannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh Tiba-tiba, seekor naga peringkat enam terbang dengan panik dan meraung, budak-budak rendahan itu telah pergi Mereka melarikan diri Berengsek Tiga belas buah darah naga Besok, Tuan Jilo akan datang untuk mengambil buahnya Sekarang buah darah naga sudah habis, bagaimana kita menjelaskannya? Naga peringkat delapan mengungkapkan ekspresi kemarahan dan ketakutan Tuhan, mereka pasti melarikan diri ke kota Blumun Ayo kita kejar mereka Seekor naga menyarankan Tidak lama kemudian, puluhan naga raksasa terbang ke arah kota Blumun di bawah pimpinan naga peringkat delapan ini Kota Bulan Biru Ketika Ningki kembali, dia menemukan ada lebih banyak tentara Blumun yang menjaga gerbang kota daripada sebelumnya Pemeriksaannya juga lebih ketat Setiap orang yang masuk atau keluar kota harus melalui pemeriksaan beberapa tentara sebelum bisa lewat Apakah terjadi sesuatu di kota Blumun? Ningki berpikir dalam hati Kemudian, dia berjalan melewati para prajurit dan memasuki kota Blumun Tidak ada yang bisa melihatnya karena jimat tembus pandangnya masih berlaku Apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Tidak jauh dari Ningki, sekelompok kecil tentara dihentikan oleh beberapa tentara Mereka memegang potret di tangan mereka dan menanyai orang-orang dalam kelompok tersebut Oh, aku belum pernah melihatnya sebelumnya Aku tidak tahu Kamu benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya Para prajurit menatap kelompok itu dengan waspada Tatapan mereka setajam pisau, seolah menilai apakah perkataan mereka benar atau tidak Di antara mereka, salah satu dari mereka mengalami sedikit perubahan ekspresi Tapi itu hanya sesaat, jadi para prajurit tidak menyadarinya Orang itu melihat potret itu dengan ekspresi kosong dan menggelengkan kepalanya Ningki berjalan di depan mereka dan melihat potret itu Dia sedikit mengernyit Orang dalam potret itu tidak lain adalah dia Mengapa tentara Blue Moon mencariku? Mungkinkah identitas saya bocor? Ningki berpikir dalam hati Setelah memikirkannya, jika dia benar-benar dicurigai sebagai iblis dari wilayah iblis luar angkasa Itu mungkin karena lembah pengumpulan naga Stix, Mawar, Dousan Tunggu, jika mereka mencariku Chen Zichan dan yang lainnya mungkin sudah mendapat masalah Ningki segera berbalik dan pergi Menuju penginapan yang dia tinggali sebelumnya Dia ingin melihat apakah tebakannya benar Dua anggota regu yang dihentikan dan diinterogasi oleh tentara saling memandang Identitas Ningki sepertinya telah terungkap Sial, ini akan berimplikasi pada kita Selama pavilion langit dan bumi mempunyai kecurigaan Mereka akan mengirim ahli untuk menyelidikinya Kita tidak akan bisa menyembunyikan asal-usul kita lama-lama Kalau begitu kita hanya bisa meninggalkan kota Blue Moon Itulah satu-satunya cara Keduanya mengirimkan suara mereka satu sama lain Di penginapan Ningki melihat sekeliling tetapi tidak menemukan jejak ketiganya Sebaliknya, dia menemukan beberapa orang yang sepertinya berasal dari tentara Blue Moon Mereka sepertinya sedang memantau kamar yang dia tinggali sebelumnya Saat ini, Ningki hampir yakin bahwa Chen Zichan dan yang lainnya telah ditangkap Ini dimulai karena aku Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton Ningki menghela nafas dalam hati dan meninggalkan penginapan Di halaman mawar Orang itu tidak kembali bersama Chen Zichan dan yang lainnya Liu Hui belum menangkapnya Kami terlalu cemas tentang masalah ini Minghe mengerutkan kening Apakah kamu takut dia akan menyelinap ke kota Blue Moon untuk membunuhmu? Apalagi dia tidak tahu kalau kamilah yang memberinya informasi Chen Zichan dan yang lainnya telah disiksa Jika iblis dari wilayah iblis luar angkasa ingin membalas dendam Mereka hanya akan menyerang mereka bertiga Mawar mencibir Begitu dia kembali ke kota Blue Moon Dia pergi membeli obat penyembuh kulit terbaik Kini, lepuh di tubuhnya tidak begitu terlihat Diperkirakan dalam satu bulan atau lebih Dia akan bisa memulihkan kecantikannya yang sebelumnya Itu benar, Minghe Kamu menjadi semakin malu seiring hidupmu Kata Douzan dengan wajah mengejek Haha, aku hanya memikirkan keselamatan kita Iblis dari wilayah iblis luar angkasa punya banyak trik aneh Bahkan monster tua dari pavilion langit dan bumi Tidak bisa melacak keberadaan mereka Apakah kau tidak takut dia punya sudah menerima kabar itu Dan menyelinap ke halaman ini? Minghe mencibir Halaman mawarku tidak hanya memiliki lusinan Dou Huang yang menjaga pintunya Tapi juga hewan peliharaan iblis peringkat 7 Hou Ling Sun Haon Bahkan Dou Zong pun bisa melupakan untuk menyelinap masuk dengan diam-diam Ross berkata dengan dingin Apakah begitu? Sebuah suara terdengar di belakang mereka bertiga Ketiganya langsung menjadi pucat pasi Rasa dingin merambat di punggung mereka dan lapisan tipis keringat muncul di dahi mereka Mereka bertiga perlahan berbalik dan melihat Ningki menatap mereka dengan senyum tipis di wajahnya Bagaimana? Bagaimana kamu bisa masuk? Ross menelan ludahnya dan berkata tidak percaya Minghe dan Dou Zong saling bertukar pandang Mereka ingin menyerang Ningki Tetapi ketika mereka memikirkan trik tak terduga Ningki Yang bahkan bisa membunuh naga peringkat 7 dalam sekejap Mereka segera kehilangan keberanian untuk menyerang Mereka hanya bisa melihat Ningki sambil berkeringat deras Mungkin Hou Ling Sun Haonmu baru-baru ini masuk angin dan hidungnya tidak terlalu bagus Begitulah caraku masuk Ningki tersenyum dan berkata Aku baru saja mendengar percakapan kalian bertiga Ini adalah kesalahpahaman Saya bisa menjelaskannya Ross berkata dengan suara rendah Sebenarnya, kamu benar Aku adalah iblis dari wilayah iblis luar bumi Ningki tersenyum Melihat Ningki mengakuinya dengan terus terang Mereka bertiga sedikit gugup Akankah Ningki menyerang mereka bertiga selanjutnya? Memikirkan hal ini Mereka bertiga menjadi waspada dan bersiap untuk melarikan diri kapan saja Sekarang, kamu punya kesempatan untuk menyelamatkan hidupmu 440 Ini Mereka bertiga ragu-ragu Bukan karena mereka tidak mau mengatakannya Tetapi mereka tidak berani mengatakannya Jika pavilion langit dan bumi mengetahui bahwa mereka telah membantu iblis dari area iblis luar angkasa untuk keluar dari penjara Mereka tidak akan berakhir dengan baik Budidaya mereka akan dihancurkan Tetapi mereka akan dikurung di penjara pavilion langit dan bumi sampai mereka meninggal karena usia tua Itu lebih buruk dari kematian Itu pertanyaan yang sederhana Kenapa kamu ragu-ragu? Jika kamu tidak mengatakannya, pergilah ke neraka Ningki tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya Minghe dan dua lainnya sangat ketakutan hingga mereka hampir kencing di celana Mereka dengan cepat berkata serempak Kami akan mengatakannya Mereka takut Ningki punya trik untuk membunuh naga pangkat tujuh dalam hitungan detik Yah, itu benar Ningki tersenyum Kemudian, Minghe memberikan gambaran rincin tentang tempat Chen Zichan dan dua lainnya di penjara Ningki meluangkan waktu dari waktu ke waktu untuk bertanya pada Ros dan Dou San Ketika dia menemukan bahwa ketiganya konsisten, Ningki bangkit dan hendak pergi Ketika dia berjalan ke pintu, dia menoleh untuk melihat mereka bertiga dan berkata Aku membiarkanmu pergi terakhir kali, tetapi kamu pergi untuk memberitahu All Things Hall Kamu tidak akan memberitahu Liu Hui setelah aku meninggalkan ini Waktu? Ya Tidak? Tidak, tentu saja tidak Kami sudah memberitahumu di mana Chen Zichan di penjara Jika kami memberitahu Liu Hui, kami juga akan ditangkap oleh pavilion langit dan bumi Minghe buru-buru berkata Yah, ku harap begitu Ingat, jangan lakukan itu lebih dari tiga kali Ningki tersenyum Lalu dia mendorong pintu hingga terbuka dan menghilang di depan mereka bertiga Trik macam apa ini? Apakah dia menyelinap masuk seperti ini? Minghe dan Ros saling memandang dengan kaget Bisakah kamu merasakan auranya? Saat ini, Dou San dengan cepat berjalan ke pintu, melihat sekeliling, lalu menutup matanya Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dengan wajah kosong dan berkata pada keduanya Aku tidak bisa merasakannya Gerakan tubuh seperti ini terlalu buruk Mawar menggelengkan kepalanya Ningki berdiri di samping mereka bertiga Setelah memastikan bahwa mereka tidak berniat mengadu, dia membiarkan mereka pergi Jika mereka bertiga punya niat sedikitpun untuk mengadu padanya, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu Kemudian, dia akan memikirkan cara menyelamatkan Chen Zichan dan yang lainnya Mengikuti rute yang diberikan oleh ketiganya, Ningki memasuki aulah segala sesuatu Setelah berbelok beberapa kali, akhirnya dia sampai di sebuah halaman Halaman ini memiliki nama lain di kota Lan Yue, halaman Avicii Itu karena mereka yang ditangkap dan dibawa ke halaman ini pada dasarnya tidak memiliki kemungkinan untuk dibebaskan Oleh karena itu, bagi mereka, halaman ini seperti neraka Jelas bahwa Liu Hui telah menangkap Chen Zichan dan dua orang lainnya di sini untuk mengurung atau membunuh mereka Setengahnya karena aku, dan setengahnya lagi mungkin karena dendam antara dia dan pasukan bumi cacat Ningki berjalan mengitari halaman Abi dan akhirnya menemukan jalan rahasia di salah satu ruangan Jalan rahasia ini tidak tersembunyi sama sekali, dan orang bisa melihat tangga menuju ke bawah Apakah mereka khawatir seseorang akan datang dan menyelamatkan mereka? Ningki berpikir dalam hati Dari sini terlihat bahwa olah segala sesuatu merupakan bawahan dari pavilion langit dan bumi Kepercayaan diri mereka telah mencapai tingkat tertentu Ningki memasuki jalan rahasia dan berjalan ke bawah Setelah berjalan sekitar 5 atau 600 langkah, matanya tiba-tiba terbuka Penjara ini sangat besar, ada total 4 sisi, dan masing-masing sisi memiliki lebih dari 100 penjara dengan ukuran berbeda Total ada lebih dari 400 penjara Tidak hanya manusia yang dikurung, bahkan ada naga yang dikurung di beberapa di antaranya Di tengah tempat ini, tiga douzong duduk bersilah Mata mereka tertutup rapat, dan mereka mengabaikan kebisingan lingkungan di luar saat mereka bermeditasi dan berkultivasi Ningki memperhatikan bahwa ketika naga yang dipenjara kehilangan kesabaran dan menabrak batang logam Batang logam yang terbuat dari logam yang tidak diketahui akan memancarkan busur listrik Menyebabkan naga peringkat 7 menjerit kesakitan Selanjutnya, para tahanan di sel tetangga tertawa terbahak-bahak Semut terkutuk, jika kamu tidak membiarkanku keluar, Tuan Jelo akan meratakan tempat ini suatu hari nanti Naga tingkat rendah peringkat 7 meraum dengan marah Hahaha, kadal kecil, kamu juga seorang tahanan sekarang, namun kamu masih berani sombong Berhati-hatilah karena orang-orang dari pavilion langit dan bumi akan membantai anda dan menjadikan anda makanan lezat bagi kami Seorang tahanan yang rambutnya hampir menyentuh tanah tertawa terbahak-bahak Garis pandangnya secara kebetulan bisa melihat naga Aura orang ini sangat menakutkan, bahkan mungkin lebih kuat dari tiga penjaga yang duduk di tengah Ningki meliriknya dan menemukan bahwa dia adalah douzong bintang 9 Eksistensi seperti itu juga dipenjarakan di sini, dengan patuh Kemungkinan besar akan sulit untuk keluar dari tempat ini Ningki mengamati sekelilingnya sambil berpikir Akhirnya, dia menemukan Chen Zichan dan dua orang lainnya di sel di sudut Mereka bertiga digantung di dinding, tubuh mereka penuh luka Di antara luka-luka tersebut, luka di Yun adalah yang paling menakutkan Dari wajah hingga kakinya, terdapat lebih dari 100 luka seukuran mulut bayi Jika dia tidak memperhatikan dengan cermat, Ningki tidak akan bisa mengenali bahwa orang ini adalah di Yun Dia telah disiksa hingga mengubah penampilannya Sel ini sama dengan sel lainnya Ada busur listrik yang menyala di jeruji Di tengah jeruji, ada sesuatu yang tampak seperti lubang kunci Melihat ini, tatapan Ningki sekali lagi tertuju pada tiga penjaga di tengah Ada banyak kunci di pinggang mereka Kunci ini mungkin bisa menghilangkan busur listrik di jeruji Mencuri kunci dari tiga douzong Setelah memikirkannya, Ningki menyerah pada ide ini Tiba-tiba, matanya bersinar ketika dia mendekati Chen Zichan dan dua lainnya Dan mengirimkan suaranya Apakah kamu masih bangun? Ini aku Kelopak mata ketiganya bergerak sedikit Jangan kaget, jangan biarkan siapapun melihatmu Itu Hua Wuxiang, kenapa dia ada di sini? Gelombang mengerikan muncul di hati Chen Zichan dan dua lainnya Karena ketiganya tidak tahu di mana Ningki berada Mereka tidak dapat mengirimkan suara mereka Ningki terus menyampaikan suaranya Saya sudah tahu tentang situasi Anda Liu Hui tidak akan melepaskan Anda Oleh karena itu, saya akan membawa Anda keluar sekarang Bagaimana dia akan membawa kita keluar? Ini adalah halaman A, B Jejak kepanikan muncul di wajah Chen Zichan Kemungkinan besar satu-satunya hasil yang akan didapat adalah Menyeret Ningki ke dalam masalah ini Oleh karena itu, dia menggelengkan kepalanya sedikit Memberi isyarat agar Ningki pergi Jangan khawatir, jangan bergerak Ningki mengirimkan suaranya Setelah itu, dia membeli tiga jimat gaib tingkat rendah mistik Dari mal pembantaian naga dan menjentikkannya ke ketiganya Dalam sekejap, mereka bertiga menghilang ke udara Pada saat ini, salah satu penjaga sepertinya merasakan sesuatu Dan membuka matanya sedikit Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis Kemana perginya ketiga orang yang ditangkap Liu Hui? Apakah Liu Hui membawanya pergi? Apa? Apa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!